Halo guys selamat ketemu di blog APT Harisman pada pertemuan ini kita akan bicara tentang lubrikan gel kenapa ini perlu kita bicarakan karena produk ini cukup dijual banyak di apotek tetapi penjelasan tentang penggunaannya masih sangat terbatas sekali justru itu pada pertemuan ini kita akan bicara tentang lubrication gel bagaimana indikasi penggunaannya siapa yang perlu menggunakan dan seperti apa mempaatnya nah sebelum kita bahas guys jangan lupa like dan subscribe ya bentuk sediaan yang pembawanya air dalam minyak nah itu dia yang disebut dengan gel gel banyak digunakan pada produk-produk obat kemudian juga pada produk kosmetik namun gel digunakan untuk pengganti cairan menghindari iritasi perih dan panas pada kulit yang sensitif nah untuk itu itulah guna dari lubrication gel untuk siapa lubrication gel guys wanita seiring dengan bertambahnya usia maka akan masuk pada usia yang disebut menopause hal ini akan menyebabkan turunnya estrogen dengan penurunan estrogen akan menyebabkan kekeringan pada kulit yang sensitif nah kemudian juga dengan adanya stres dan cemas maka kemungkinan juga bisa menyebabkan kekurangan cairan pada kulit sensitif wanita tersebut nah produk ini apakah pada usia muda seperti remaja perlu menggunakan lubrication gel tidak perlu karena kadar estrogen masih normal namun bila ada tindakan atau sesudah dilakukan operasi medis itu kemungkinan juga bisa diindikasikan bila operasi medis itu dilakukan pada organ reproduksi wanita jadi pada pria juga bisa digunakan lubrication gel pada tindakan-tindakan medis seperti penggunaan kateter polikateter pada pasien-pasien BPH atau pasien dengan gangguan prostat nah itu dia guys indikasi lubrication gel bagaimana sih bentuk sediaannya ada beberapa macam bentuk sediaan bentuk sediaan bentuk sediaannya ada seperti ini ada juga dalam bentuk jenis tube yang lain ada pada beberapa merek tertentu dan semuanya bisa dibeli di apotek nah guys kalau begitu ada resiko tidak ya bila menggunakan lubrication gel tanpa indikasi iya bisa resikonya alergi karena bahan-bahan daripada pembuat gel tersebut kemudian bisa menimbulkan bakteri baginosis bila sembarangan menggunakan bisa resiko infeksi jamur kemudian rasa terbakar rasa gatal karena kemungkinan dari pengawet lubrication gel tersebut ada beberapa sebenarnya denis lubrication gel ada tiga pertama berbahan dasar air seperti gelnya bening dan lebih cepat kering kemudian berbahan dasar silikon bentuknya mirip seperti dasar air dan seperti gel tidak mudah diserap bila dia dalam bentuk silikon dan keunggulannya tidak mudah kering dibanding dengan dasar air yang ketiga gel atau berbahan dasar minyak tetapi ini tidak sehat dan tidak baik digunakan nah itu dia penjelasan kita tentang lubrication gel kalau memang membutuhkan sesuai dengan indikasi di atas dapat dibeli bebas di apotek dan ketika membeli di apotek kalau masih kurang jelas bisa minta penjelasan kepada apotekar di apotek bagaimana indikasi dan cara penggunaan lubrication gel semoga bisa memilih tropication gel yang tepat dan menggunakan tropication gel sesuai dengan kebutuhan dan indikasi semoga bisa bermanfaat terima kasih salam sehat selalu ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati